Lalu yang berikutnya tentu saya ingin fokus, paling tidak 100 hari pertama ini kita bisa melakukan apa saja. Saya sudah punya beberapa bayangan target juga termasuk misalnya sertifikasi elektronik yang harus kita yakinkan semakin masif dan juga semakin diterima oleh publik. Kemudian target-target untuk penyerahan bidang ya, kan kita punya target 2024 ini 120 juta bidang tanah ya, PTSF yang harus bisa dituntaskan termasuk isu-isu yang lain, redistribusi tanah dan tentunya inisiatif-inisiatif lain yang dijalankan oleh ATR selama ini. Mas sempat disampaikan target 100 hari nih, sebetulnya boleh disampaikan lagi mas kira-kira apa sih yang mau ditutupkan masalah 100 hari? Iya tentu saya tidak bisa menjelaskan saat ini juga karena masih saya godok dengan jajaran ya, jajaran kementerian. Yang jelas saya ingin meyakinkan target-target pencapaian sesuai dengan kebijakan dan program-program kerja yang selama ini sudah dijalankan oleh Bapak Menteri sebelumnya dan jajaran di tingkat pusat ini. Maka saya ingin buka satu persatu, mana saja yang perlu kita lakukan percepatan. Karena harapannya tentu semua target itu bisa dicapai 8 bulan terakhir ini. Jadi saya baru hanya bisa menjelaskan di kesempatan ini bahwa kami semangatnya adalah melakukan percepatan dan penuntasan segala isu dan permasalahan termasuk sengketa-sengketa tanah, baik itu individu, korporasi, termasuk juga komunitas. Nah, tapi yang perlu dipahami oleh kita semua, tidak semua bisa diselesaikan secara langsung hanya oleh kementerian ATR. Banyak singgungan ya dengan kementerian-kementerian lain. Jadi ini juga yang menjadi prioritas saya untuk melakukan koordinasi, komunikasi awal koordinasi. Saya sudah berkomunikasi dengan sejumlah menteri terkait untuk mencari waktu. Pertama-tama mencari waktu karena semuanya pasti punya kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi saya ingin mencari waktu sebentar saja, paling tidak menyampaikan kalau ada isu-isu strategis maupun teknis yang bisa diselesaikan cepat antara kementerian ATR dengan kementerian terkait lainnya.